Selamat siang dan selamat datang dalam konferensi pers virtual Science Film Festival 2020. Perkenalkan, saya Rian selaku manajer Humas Guto Institut Jakarta yang akan memandu acara pada siang ini. Saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan media bahwa kami menyediakan jasa interpreter pada kesempatan kali ini karena sesi ini akan berlangsung dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bagi rekan-rekan media yang nanti membutuhkan penerjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia, silakan menekan icon interpretation pada menu di bawah dan memilih menu Japanese atau bahasa Jepang. Itu nanti Mbak Anissa, rekan kami akan membantu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Selain itu, sesi konferensi pers ini direkam dan akan ditayangkan pada YouTube Guto Institut Indonesia pada saat sesi berakhir. Kami mendorong semua peserta pada konferensi pers ini untuk mengaktifkan kamera pada laptop atau PC masing-masing. Saya ingin terlebih dulu sedikit bercerita soal sejarah Science Film Festival atau disingkat SFF. Jadi SFF ini adalah perayaan komunikasi sains di Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang diselenggarakan oleh Guto Institut bersama mitra-mitra lokalnya. Perayaan ini mempromosikan literasi sains dan memfasilitasi kesadaran akan isu-isu ilmiah, teknologi, dan lingkungan kontemporer melalui film internasional dengan kegiatan pendidikan yang menyertainya. Festival ini bertujuan membumikan sains kepada anak berusia 9 hingga 14 tahun dan menunjukkan kepada mereka bahwa sains bisa dipelajari secara menyenangkan. Ajang ini telah berkembang pesat sejak edisi pertamanya di tahun 2005 yang diinisiasi di Guto Institut Thailand, hingga kemudian diselenggarakan di berbagai negara lainnya. Di Indonesia sendiri, SFF pertama diperkenalkan ke publik sejak tahun 2010 dan secara konsisten terus diselenggarakan hingga tahun ini memasuki edisi ke-11 yang untuk pertama kalinya berlangsung secara online. SFF di Indonesia tahun ini terselenggara atas kerjasama dengan mitra kami yakni Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Sekolah Mitra Menuju Masa Depan PAS, Universitas Paramadina, dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kami juga ingin berterima kasih kepada Mitra Media Science Film Festival yakni DW, Tempo.co, Koran Tempo, Cantika.com, Bobo, Jawapost.com, dan Info Screening. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh venue partners kami yang tersebar di 24 kota yang sayangnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Telah hadir dalam sesi konferensi pers ini, empat narasumber utama yang akan menyampaikan informasi soal penyelenggaraan SFF tahun ini. First, I would like to greet Dr. Stephen Dreyer as the Regional Director of GUTE Institute for Southeast Asia, Australia, and New Zealand. Welcome, Dr. Stephen Dreyer. Hello. Good to see you all. Then, I would like to greet Dr. Matthias Muller, Head of Culture and Information of the Embassy of the Federal Republic of Germany to Indonesia. Hello. Welcome, Dr. Muller. Thank you very much, and good to see you all. Hello. Selanjutnya, saya ingin menyapa Dr. Eko Adi Prasetyanto, selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Selamat siang, Dr. Eko. Selamat siang. Terima kasih sudah di-invite di sini. Terima kasih juga atas kehadirannya. Terakhir, saya ingin menyapa Prof. Firmansah, Ph.D., selaku Rektor Universitas Paramadina. Halo, Profis. Selamat siang, Mas Riam. Selain keempat narasumber utama, saya juga ingin menyapa Dr. Ingo Shoning, selaku Kepala Bagian Program Budaya GUTE Institute Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru. Hai, Ingo. Selanjutnya, saya juga ingin menyapa Elizabeth Sugiharto, selaku Koordinator SFF Indonesia. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman tim SFF yang hadir pada platform siang ini. Sebelum para narasumber memberi pemaparannya, mari kita terlebih dahulu saksikan trailer SFF tahun ini. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, barusan kita saksikan bersama trailer dari Science Film Festival. Oke, kita akan segera memulai sesi pemaparan dari para narasumber. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan lagi, nanti akan ada sesi tanya-jawab menjelang penghujung konferensi pers. Namun setelah sesi konferensi pers berakhir, jika rekan media membutuhkan, kami mempersilahkan untuk melakukan doorstop virtual dengan para narasumber melalui breakout room. perwakilan dari Gute Institute dan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman akan tetap berada pada main room ini untuk melakukan virtual doorstop. Sementara perwakilan dari Unika Atma Jaya dan Universitas Paramadina akan berada di breakout room nomor satu. Jadi, bagi rekan-rekan media yang nanti ingin melakukan virtual doorstop, terutama dengan pihak Unika Atma Jaya dan Universitas Paramadina, silakan merename namanya dengan menambahkan angka satu di belakangnya selama sesi ini berlangsung. Oke, kita langsung mulai. Saya ingin mulai selanjutnya beritahu Dr. Dreyer untuk berbicara sedikit berbicara terhadap institut dan berbicara anda berbicara tentang ini juga diperbicara Science Film Festival. Oke, to Dr. Dreyer, the platform is yours. Oke, terima kasih banyak. So, good afternoon, everybody. It's a great pleasure to welcome you to this virtual press conference for the opening of Science Film Festival 2020. And this welcome, of course, goes to the members of the press as well as my colleagues and our friends on the panel, Dr. Matthias Müller, Dr. Eko Adi Prasetyanto and Professor Fermanza from Paramadina University. Now, many of you, I guess, the members from the press will know Science Film Festival already because this year it goes into its 11th edition. And one could probably say Science Film Festival is something like a brand name already in Indonesia. Some might have remembered last year's festival where we reached record participation with more than 120,000 participants in Indonesia. And I also might just recall that Science Film Festival is part of a global program taking place in 23 countries with more than usually 1 million visitors. So we're extremely happy to be back to open again another edition. But what looks like routine is not routine at all because this is a very special year. And there are, of course, at least two things we have to mention which are new to Science Film Festival this year. One, it is the first time that we partner with the UN Environmental Programme Unit. And we are extremely proud as an organization to have entered into this partnership since environmental issues have always been a very important part also of the film programs we showed in the Science Film Festival. And we do very much believe as our partners, I guess, believe that it is extremely important to form good alliances in addressing pressing issues and questions be it regarding science or the environment. And at the same time it is, of course, for the Goethe Institute an honor that the Science Film Festival is officially endorsed by the United Nations Environmental Programme. Now, secondly and maybe even more significant for this year we are for the first time going digital with the festival which, of course, is a necessary reaction to the worldwide pandemic we are dealing with around the globe and we are which we are trying to fight with the help of science. At the outset and at the very beginning of this year it was a pretty difficult situation for the organizers but then after a short while we found a very good format I think to hold the festival drawing on experiences from homeschooling and digital schooling and catching up with challenges so many institutions and especially education institutions are facing right now so we transformed the offline festival into a virtual classroom festival if you want with participating schools from a great number of cities all over the archipelago and we even managed to incorporate the experiments which always have been part of the science science film festival we send science boxes to schools and I think during the press conference you will get an idea about how this can work online as always for science film festival there is one topic one theme which is relevant for the series of films which have been picked by a national jury again and this year this theme relates to the sustainable development goals of the UN 17 goals which have been declared 2015 by the UN to better our world in many aspects and many countries and many institutions many individuals have committed to these goals in a global effort to better our environment but also the societies we live in and we think it's very appropriate to convey this message about the sustainable development goals as part of science film festival 2020 again as I mentioned and we have 15 films from different countries this time from Chile Germany Indonesia Myanmar Spain and Thailand which have been picked by a national jury incorporating specialists as well as members of the target group young and brilliant minds from the age of somewhere 9 to 15 and the films as usual have been dubbed into Indonesian language now finally to end this little introduction I would just like to recall the overall idea of science film festival it's all about encouraging and inspiring young minds and inviting them to engage in science as one method if you want to better our world when it comes to putting this festival into the educational sector into schools and interacting with pupils and their teachers it's also about making science interesting and making science fun some of us the elder ones might have experienced with their own science teaching in school sometimes as a little boring sometimes as extremely challenging but science film festival is all about making science fun and making science interesting it's also about the medium of film and the connection to quality tv productions which sort of give the pool for the films that are selected then later by the national juries and I think science film festival is very much about connecting across borders here in Indonesia obviously it is driven by the by the institute but we are partnering and we are extremely happy about this to partner with Indonesian institutions but this is not only a bilateral effort but it is basically about a global network of people engaging in these questions and issues and finally let me add my thanks to our team at the Goethe institute especially to our science film festival coordinator Elizabeth Sugiyatu Chacha who has been around this festival for quite a while and is I think well known to all of you and the whole team around the festival as well as to Rian Benalli who has managed the press interaction so I'm looking forward to the conversation with the members of the media and of course looking forward to your questions thank you thank you very much Dr. for the greetings now I would like to ask to Dr. Mueller from the embassy of Germany this year's science film festival theme is sustainable development goals can you tell us about the commitment from Germany to the SDGs and how do you see the improvements made by both Germany and Indonesia in achieving the SDGs Thank you Ryan please allow me before I answer your question just to say some little words beforehand just a big thank you to Stefan and the team of Goethe and all the partners to make science film festival happening this year despite the pandemic by going digital I think what you just said Stefan is quite right the pandemic has taught us that science is more important and more necessary than ever and now it's important also to remind everyone that science can also be fun and I think it's just the perfect from the perfect film festival to show also this part of science again and secondly I would like to highlight that also the topic of this year's science film festival is very good very important choosing the SDGs just five years after their adoption back in 2015 I think it's very important to remind everyone of the SDGs and of our commitment to fulfill them we have 10 years left and we should use them so we should use every kind of opportunity to keep this in mind and I think also there the science film festival with 120,000 participants of viewers last year I think is a good very good forum to do that so Ryan coming to your question Germany has already adopted its first sustainable sustainability strategy back in 2002 so it is quite a long time already committed to the principle of sustainability meaning that every action by the federal government must be guided by this principle every action every law must ask the question if it's sustainable if it's concerning equity concerning social cohesion or quality of life and then of course the 2015 adoption of the SDGs and the UN context is a global milestone when it comes to sustainability and there again Germany was quite committed right from the start or even beforehand and the negotiations which we also have driven very intensively with the goal to make them as universal as possible and in the end the result I mean can be seen as quite successful having a universal outcome for every member of the United Nations and it's a complex issue I mean we have 17 goals you mentioned that already Stefan with 169 sub targets that are going to be achieved with the 2030 agenda ranging from zero hunger no poverty to climate action and education and there again Germany has adopted a new updated strategy to implement these SDGs and I think they're a very important key word is transparency so I think which is important is that the competent forum especially the high level forum at the UN must be see the constant progress of those of those commitments we adopted all together in 2015 by the reports which have to be issued I think every five years Germany was one of the first who issued the first report back in 2016 and 2021 the next report is due where the next progress steps should be shown and the other thing when it comes to transparency are those statistic indicators which is for the example of Germany dealt with by the Federal Authority for Statistics which adopted a mix of different indicators where you can see the constant progress in fulfilling those goals Ryan you also asked me what our opinion is about Indonesia and their commitment concerning the SDGs of course Indonesia is a very crucial very important partner overall Indonesia is always very committed when it comes to multilateralism like it's an active member of our alliance for multilateralism just recently Foreign Minister Retno visited Geneva visited the WHO and other very important international bodies and also when it comes to SDG Indonesia is a very reliable partner making the fulfillment and the commitment to the SDGs a presidential issue President Jakobi issued therefore a decree back in 2017 by establishing a national committee which coordinates all the measures which are to be taken and yeah and it's definitely especially crucial when it comes to climate action as one of the most important SDGs because of course Indonesia has such a huge area of primary rainforest which is crucial when it comes to global climate and there of course we see also our role to support Indonesia in reaching this goal to adopt climate action procedures for example to stop deforestation etc there we are also financially very much involved with our development cooperation in supporting Indonesia with those steps so maybe I leave it to that for now thank you very much for the explanation Dr. Muir berikutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Eko dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Dr. Eko tahun ini adalah tahun pertama Unika Atmajaya bermitra dengan Gute Institute dalam Science Film Festival apa yang mendorong Atmajaya untuk ambil bagian dalam festival ini lalu dalam pandangan Pak Eko bagaimana kolaborasi dengan SFF ini dapat berkontribusi kepada generasi muda kita untuk memahami isu-isu SDGs Terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Gute Institute yang sudah mengajak Unika Atmajaya bergabung dalam SFF tahun ini Unika Atmajaya sangat konsep terhadap SDGs bahkan di Unika Atmajaya kami mengintegrasikan poin-poin SDGs itu ke dalam kurikulum kami dan juga ke dalam beberapa beberapa topik misalkan penelitian pengabdian masyarakat sehingga topik-topik SDGs ini bukan hanya sebagai slogan semata tetapi bagaimana kita ingin menghidupinya seperti yang tadi juga sudah diceritakan oleh Dr. Dreyer dan Dr. Muller tetapi kami ada di level yang lebih kecil lagi di universitas kemudian adanya SFF ini tentu akan sangat menginspirasi buat kami buat mahasiswa-mahasiswa kami kemudian dan juga kami di Unika Atmajaya akan menyebarkannya ke lingkup yang lebih luas lagi apalagi di masa yang sulit saat ini di masa anti-science anti-truth itu juga menjadi sebuah belum menjadi trend tetapi ada arah ke sana jadi bagaimana mengenalkan sains kepada masyarakat umum dengan lebih menyenangkan science is fun science is sesuatu yang menarik menyenangkan itu menjadi sesuatu yang penting saya sendiri seorang saintis sebelum bergabung di Unika Atmajaya saya researcher di Perancis dan Jerman dan South Korea dan terus terang kenapa saya menjadi saintis karena saya terinspirasi bahwa sains itu menyenangkan ketika kuliah ketika di SMA jadi mungkin dengan adanya science film festival ini inspirasi menarik untuk menjadi saintis ini tidak hanya datang ketika sudah sekolah SMA tetapi jauh lebih dari awal lagi dari sejak awal sejak kecil kita ingin memperkenalkan sains kepada seluruh masyarakat di Indonesia sekali lagi terima kasih sudah menjadi partner sudah diikutkan menjadi partner dalam SFF tahun ini semoga kita bisa bersama-sama mensukseskan SFF tahun 2020 ini terima kasih Mas Raya dok Reko terima kasih banyak semoga semakin banyak yang terinspirasi untuk menjadi saintis juga last but not least saya ingin bertanya kepada Profesor Firmansah tahun ini adalah tahun ke-11 bagi Universitas Paramadina bermitra dengan Guti Institut Indonesia dalam program SFF menurut pandangan Anda mengapa Science Film Festival penting untuk terus dihadirkan kepada generasi muda Indonesia silakan Profes terima kasih Mas Rian pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guti Institut yang secara konsisten mengajak kami di Paramadina untuk bersama-sama mempopulerkan Science Film Festival dan Alhamdulillah tahun ini adalah yang ke-11 Paramadina bersama-sama diajak oleh Guti Institut untuk bekerjasama mensosialisasikan bagaimana kita bisa fun dengan sains yang selama ini mungkin dikonotasikan hal yang rumit hal yang kompleks hal yang menakutkan ada semacam rumus dan algoritma tertentu yang mungkin bagi kebanyakan orang itu scary dan mudah-mudahan langkah kita ini bisa menambah dan memperluas ketertarikan masyarakat di Indonesia terutama generasi milenial untuk lebih gemar lagi mendiskusikan sharing dan juga mencari informasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya saintifik kenapa tema sains tadi di tayangan juga ditampilkan ada tiga tema besar yang pertama adalah sains yang kedua adalah teknologi dan yang ketiga adalah aspek environment saya rasa tiga-tiganya saat ini Indonesia perlu lebih giat lagi untuk mensosialisasikan tiga tema besar ini pertama sains karena memang kalau kita lihat ranking mayoritas perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik tentu kita punya pekerjaan rumah yang cukup besar terutama dari aspek publikasi kemudian dari aspek penguasaan dan pengembangan basic sains yang kedua aspek yang berikutnya adalah teknologi tentu teknologi ini menjadi tantangan yang luar biasa saat ini background saya adalah ekonomi dan bisnis tentu bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi yang sifatnya terapan untuk industri dasar industri menengah dan industri hilir kita itu akan sangat menentukan daya saing bangsa ini dan kalau kita lihat memang linkage antara perguruan tinggi dengan industri kita masih punya pekerjaan besar untuk bisa terus kita tingkatkan dalam hal ini tentu kita sangat tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara katakanlah seperti Singapura Korea Selatan Taiwan saat ini juga Tiongkok mereka sudah sangat advance untuk menjalin linkage antara dunia perguruan tinggi dan industri lab-lab riset milik pemerintah dan sebagainya yang terakhir adalah aspek lingkungan aspek environment tentu tadi juga disampaikan bahwa Indonesia pemilik salah satu negara pemilik rainforest terbesar di dunia dan paru-paru dunia di hutan-hutan di Kalimantan kemudian di Sumatera di Sulawesi di Papua yang kita miliki ini juga penyumbang besar untuk paru-paru dan oksigen dunia tentu tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mengkonservasi kekayaan alam yang kita miliki hal ini apa namanya kalau kita tambah dengan aspek yang lain seperti marine environment kemudian social environment art environment cultural environment tentu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sungguh luar biasa apa namanya tentu di Paramadina sendiri kita memiliki tiga pilar keindonesiaan keislaman dan kemodernan dan sains itu menjadi nafas bagi Universitas Paramadina yang harus terus kita perkuat pilarnya dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kutu Institute dan juga partner-partner lainnya yang selama ini mempercayakan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi bagi mengambil bagian penting dari proses Sains Film Festival dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuat kerjasama antar partner dan juga untuk Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi saya rasa itu Mas Rian Profesor Fish terima kasih banyak atas pemaparannya salah satu aktivitas yang membuat Sains Film Festival berbeda dari festival film lainnya adalah Sains Film Festival tidak hanya memutar film tetapi program ini disertai dengan eksperimen sains yang berhubungan dengan tema film yang diputar sekarang saya akan panggilkan Amin dan Fahrik dari tim Sains Film Festival untuk memeragakan eksperimen singkat berjudul Kunyit Ajaib kepada Amin dan Fahrik silakan Halo rakan-rakan semua perkenalkan nama saya Amin dan ini rakan saya Fahrik kami dari Tim Sains Film Festival Indonesia akan melakukan sebuah eksperimen yang bernama Kunyit Ajaib nah dalam eksperimen kali ini kita membutuhkan sembilan macam bahan yang pertama siapkan bubuk kunyit sebanyak satu sendok makan lalu kedua ada baking soda atau soda kue sebanyak satu setengah sendok makan lalu ada cotton bud sebanyak dua buah ada kertas tiga lembar kemudian sediakan kapas secukupnya dua buah gelas air dua buah sendok dan yang terakhir ada hand sanitizer atau alkohol sebanyak tiga sendok makan untuk rekan-rekan sekalian yang di rumah atau di lokasinya memiliki bahan-bahan yang sudah kita sebutkan barusan bisa mempersiapkan dan juga mengikuti eksperimen bersama kita oke baik setelah bahan-bahan terkumpul sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen pertama-tama masukkan baking soda ke dalam gelas yang sudah berisi air dimasukkan baking sodanya lalu aduk hingga merata jika baking soda dan air sudah bercampur maka siapkan kertas yang sudah disediakan tadi oke ambil cotton bud sekarang lalu celupkan ke dalam cairan tadi ya benar dan tulis sebuah kalimat atau koder hasia di atas kertas tersebut untuk untuk rekan-rekan sekalian dalam mencelupkan cotton bud ke dalam cairan tadi bisa berulang kali jika dirasa kurang atau masih memerlukan lagi boleh dicelupkan kembali oke bagaimana kembali ya sudah jika sudah sekarang letakkan keras dan letakkan kertas maksud saya dan biarkan hingga mengering oke selanjutnya kita ambil gelas satunya ya kita masukkan bukan air kita masukkan bubuk kunyit ke dalam gelas ya lalu masukkan alkohol atau hand sanitizer ke dalamnya oke baik sudah jika sudah aduk hingga merata jika bubuk kunyit dan alkohol sudah bercampur menjadi satu sekarang teman-teman atau rekan-rekan boleh mengambil lagi kertas yang sudah ditulisi pesan rahasia atau kalimat sekarang ambil kapas kemudian celupkan ke dalam cairan berisi alkohol dan kunyit lalu oleskan ke atas kertas tersebut rekan-rekan sekalian bisa melihat apa yang terjadi oke sekarang tulisan sudah bisa dibaca kalimatnya sudah dapat terlihat dengan jelas ketika dioleskan oleh kunyit barusan oke boleh dilihatkan tulisannya ya untuk rekan-rekan sekalian mungkin ada yang ingin menjawab atau mengetahui alasan kenapa tulisan di kertas tersebut bisa terlihat untuk rekan-rekan sekalian yang ingin mencoba menjawab bisa memencet tombol raise hand di screen masing-masing ya apakah ada yang mau menjawab coba mungkin buat Amin dan Fahrik bisa dijelaskan kenapa itu bisa seperti itu oke baik mas jadi kunyit ini adalah salah satu indikator alami yang mana fungsinya adalah untuk menunjukkan apakah sebuah larutan itu bersifat asam atau bersifat basah jika sebuah larutan bersifat asam maka ketika dioleskan oleh kunyit barusan warna yang muncul adalah warna kuning tua namun jika ketika dioleskan oleh kunyit warna yang keluar adalah warna jingga atau merah maka larutan tersebut adalah larutan basah nah itulah yang terjadi pada kertas tersebut dimana baking soda adalah larutan basah untuk mengujinya kita memerlukan sebuah indikator alami yang bernama kunyit nah mungkin itu sekian eksperimen dari kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf sekian dan terima kasih saya kembalikan lagi kepada MC terima kasih Fahrik terima kasih Amin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab we would like to open the Q&A session for the media kita akan membuka untuk empat pertanyaan terlebih dahulu jika ada rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan silakan klik fitur raise hand dan nanti akan kami persilahkan untuk bicara apakah ada yang ingin bertanya belum ada kalau di chat mungkin saya I would like to ask to Dr. Dreyer so there will be 24 CDs that will participate in this year's Science Film Festival with this pandemic going on how will they be able to watch the movie this actually was a question I also discussed with my team because there are obviously different ways to do it now we are using Zoom as a platform which you know practically I don't know everybody but many also of the students will know from their homeschooling situation and so and we have our teams ready in Jakarta who prepare the sessions for the schools and for the partner institutions at a certain time in the digital space if you want and then there will be the screening of the films and there also will be the possibility to engage in experiments which are prepared by science boxes which have been sent to the schools and there will be an introduction of course to the films and there will be a discussion after the films so we try to stay as close as possible to the format we know from another 10 editions of Science Film Festival offline and to find digital solution and I'm very positive that this will work out nicely and also we'll give an example for homeschooling and digital teaching and we've had some very good experiences with that so hopefully it works thank you so silakan bagi yang ingin bertanya dari DW ya silakan ya silakan selamat siang saya Rizky dari DW Indonesia saya ingin bertanya kepada Herr Dreyer dan Herr Miller I'm Rizky from DW Indonesia hello good afternoon I have a question for both of you so from your opinion from your perspective how big the impact of this pandemic we know that we are facing a crisis pandemic so how big the impact of the pandemic emit our global effort to achieve our SGDC in 2030 that's all thank you that's a difficult one but maybe that's also a good one so I don't know we probably can only make kind of educated guesses because we are still in a situation where we don't know what the outcome will be and how things will develop in the next year so probably there I mean there are basically two ways in which you can think one is that many positive developments have come to a halt during the pandemic and so it might take even longer and it's anyway it's ambitious to reach the SDG goals in another 10 years I think there is another aspect to that or another side of the coin this pandemic has made clear that we are not alone so that there are phenomena which are valid whether you live in Indonesia in Ghana in Germany or in Australia or in the US so it has also made clear that we all are part of one global community and I think even if it's by the example of a very disturbing pandemic there is also this very important hint that trans border cooperation and global cooperation from north to south and from east to west is extremely important in solving problems because we are at very different areas we are trying to sort of counter the pandemic and I think it's clear to everybody that solutions on a national level can only be reached finally through international cooperation and that might be you know something we take from the pandemic once it's over and maybe this even pushes our possibilities to reach the SDGs in 2030 but it's also looking in the glass hole now so I don't know Matthias what do you think yeah I mean first of all I couldn't agree more to what you said Stefan I think that that the pandemic situation shows us more than clearly that multilateralism needs to be strengthened and is already has already done quite a development over the past few months because people see the need of working together of collaborate between collaborations between states between institutions and a lot of multilateral institutions has been strengthened just to name one example I mean I think that the Nobel Prize Committee did very well in electing the UN World Food Program as a Nobel Prize winner for the Peace Prize because yeah at the short term of course the pandemic is must be seen for its issues concerning health concerning the global health but of course there are a lot of underlying bad consequences deriving from it like of course poverty regional conflicts famine educational problems in a lot of countries because simply homeschooling doesn't work always alike just for one reason and I think there's an estimate that during the pandemic hunger or famine has affected now more than 115 million additional people so strengthening institutions like the World Food Program is definitely a very good step forward and yeah and then I think yeah it's definitely it's another challenge to reach all the goals we set us I mean we knew right from the start it quite ambitious to reach them by 2030 but at least one can say that this pandemic taught us that we ought to work together globally bagaimana Mas Rizky okay thank you crystal clear thank you very much for the question apakah ada yang ingin bertanya lagi I'll ask questions to Mr. Stephen Dreyer okay silahkan okay my questions to Mr. Stefan Dreyer hi Mr. Dreyer my name is Vela from My News TV hello it's yeah it's very interesting to see how Science Film Science Film Festival has been regularly held even though we have we are in a difficult situation right now my question is are the movies in the festivals also will be available in Goethe Institute library because during this difficult situation so many students need very and teachers also need materials about science about movies about science for their pupils their students so I think it's very interesting if Goethe Institute also after the festivals has been finished all the movies will be available in the Goethe Institute's library so they can maybe virtually or they can screen it for the students virtually at home what do you think about it yeah no it's a it's a it's a very good idea I think what we have to do to make that feasible is also to to speak to the to the right owners of the of the films because they are all coming from public TV stations which make them available for the festival globally but I think that really is a good idea to you know give us that task to make this possible and make them available in the in the library I can't promise at the moment I'm looking at my colleagues whether we have the rights cleared already but definitely we will be working on that so as for this years there are 15 or 50 films one five 15 thank you very much terima kasih atas pertanyaannya Mbak Wela dari INEWS TV apakah ada yang ingin bertanya lagi kalau ada bisa langsung bertanya oh dari Caldera News Mbak Syasar Halima. Silahkan. Perkenalkan, saya Sasha dari Caldera News. Saya ingin bertanya kepada para Madina dan juga Unika Atmajaya. Di sini kan kalau dalam masa pandemi ini harus mempunyai jiwa yang unggul dan peduli. Di sini bagaimana peran perguruan tinggi untuk membentuk jiwa unggul dan peduli pada mahasiswa yang menggeluti bidang SGD ini. Jadi bukan hanya mantap secara materi, tapi juga memang ada jiwa untuk peduli terhadap sesama dalam pembangunan sains yang berkelanjutan. Mungkin bisa dijawab oleh Prof. Fis Firmansa dulu. Pertama tentu kami di para Madina itu punya apa yang disebut sebagai dual transcript. Jadi mahasiswa itu untuk kelulusannya bukan hanya ditentukan oleh indeks prestasi akademik, IPK, tetapi juga ditentukan oleh akumulasi poin aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Jadi katakanlah IPK-nya kumlaut, tetapi aktivitas kegiatan kemahasiswaannya poinnya masih kurang, maka yang bersangkutan tidak bisa lulus dari para Madina. Nah, social activities, pengabdian masyarakat, yang temanya juga tema sustainability saat ini menjadi tren di mahasiswa di para Madina. Nah, kegiatan katakanlah mengajari anak-anak di Pulau Seribu, kemudian juga kita ada kerjasama dengan wali kota Bogor untuk memungut sampah di sisi hulu sungai agar tidak mencemari sungai di sisi hilirnya. Ini salah satu contoh kegiatan yang sifatnya pengabdian masyarakat dari aspek environment dan sustainability. Saat ini kita juga sedang menunggu digital printing, kerjasama dengan salah satu mitra kami di luar negeri, dan rencananya nanti kami juga akan mengundang orang-orang di sekitar Mampang Prapatan, tentunya generasi milenialnya, untuk kita ajarin bagaimana kita bisa mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang yang bisa kita peruntukkan dan bisa kita cetak untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi menanamkan kepada masyarakat di sekitar kampus para Madina untuk pertama gemar membersihkan lingkungannya dari sampah plastik, kemudian nanti kita pisahkan sampah plastiknya dan ada beberapa jenis sampah plastik yang bisa kita daur ulang. Dan tentunya ini bisa membangkitkan kesadaran generasi muda di sekitar kampus para Madina untuk lebih gemar lagi dan peduli terhadap lingkungan hidup. Itu beberapa contoh yang kita lakukan, dan tentunya kegiatan yang sifatnya seminar, kemudian conference yang temanya terkait dengan sustainability juga kerap kita lakukan. Baik, selanjutnya, Dr. Eko. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi Prof. Fis sudah mengatakan kalau Madina itu mempunyai tiga pilar, kalau di unikahan masaya kami mempunyai empat. yang isinya adalah KOPP. Kristiani, Unggul, Profesional, dan Peduli. Memang kami berusaha bahwa Unggul, Peduli, Profesional itu juga, kalau di kami juga ada Kristiani, nilai-nilai Kristiani, itu mendarah daging bagi semua mahasiswa dan bagi semua karyawannya. Nah, untuk program-program di masa pandemi ini, selain berbagai macam webinar, kemudian berbagai macam edukasi yang dengan menggunakan platform online, kami juga mempunyai pengabdian masyarakat, terutama fokusnya ada di beberapa desa binaan. Nah, nanti mahasiswa kami ajak untuk mengelola sebuah desa di mana kita bisa meningkatkan kapasitas dari desa tersebut dengan berbagai macam keterampilan dan seterusnya. Jadi tidak hanya datang sekali, kemudian ditinggal tidak. Bahkan di sebuah desa terpencil, di Ponggang, Lebak, sudah menjadi binaan kami sejak beberapa tahun terakhir. Nah, kemudian selain itu, kami juga mempunyai secara spesifik ada kepedulian terhadap refugi juga. Kami juga mempunyai binaan para pengumusi yang ada di sekitar Jakarta. Bagaimana mereka, pengumusi ini, juga bisa mendapatkan kehidupan atau mempunyai kehidupan yang baik juga. Itu mungkin contoh, beberapa contoh yang bisa kita kembangkan. Bagaimana kemudian tentu dengan Science Film Festival ini, kita ingin mengajak para mahasiswa kami, kemudian juga partner-partner kami, menghidupi SDGs ini untuk sustainable di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Fies. Terima kasih, Dr. Eko, atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilakukan saat virtual doorstop. Now, I would like to invite Dr. Dreyer to say his closing remarks and to officially open this year's Science Film Festival. Typical, yeah. First, put on the microphone. This is happening all the time in virtual conferences, so I'll make it very brief and short. I would like to thank all our partners for making this possible in this very difficult year 2020, especially our university partners, the long-standing ones from Paramahdina University. Thank you, Prof. Fermanza. And for the first time, the Atma Jaya, Catholic University of Indonesia. Thank you, Dr. Eko. Pasejanto. So, I would also like to take the opportunity to thank all the partners in the schools we are working with, all the students, all the volunteers to make this possible. I very much do hope that everybody enjoys Science Film Festival, even if it's virtual, finds fun at Science. and I do hope and I have to say that in the year of the pandemic, that the next edition of Science Film Festival, hopefully, we will have offline and not in the digital format any longer, although it works very well. So, thank you to all of you and with that, I officially declare Science Film Festival 2020 open. And now we need a, I don't know, to open on the screen. Okay, thank you very much, Dr. Dreyer. Before we close the session, we will take a picture together with all the speakers. So, please turn on the camera. Okay. And now we have to do this like this. Yes, you have to smile virtually. Is it done? Sorry, Mas Eko-nya di mana ya, Mas? Ini Dr. Eko-nya. Eko belum mau nyalakan apa, Eko? Dr. Eko, bisa tolong nyalakan kameranya untuk sesi foto. Halo, Dr. Eko. Oke, mungkin sedang ada gangguan. Dengan berakhirnya konferensi pers ini, maka Science Film Festival tahun ini resmi dibuka. Science Film Festival tahun ini mengusung tema tujuan pembangunan berkelanjutan dan akan berlangsung 20 Oktober hingga 6 November 2020 di 24 kota secara bergantian. Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses website SFF di www.sciencefilmfestival.org atau di Instagram at Science Film Fest, di Twitter at Science Film Fest, dan Facebook Science Film Festival Indonesia. We would like to thank all the speakers for the time. Terima kasih juga bagi rekan-rekan media yang sudah bergabung pada siang ini. Akhir kata, sampai jumpa pada program Gute Institute selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.